Oke, ibu bapak warga belajar dimanapun berada konten saya kali ini kita akan membahas ya Masih terkait tentang platform Merdeka Mengajar Nah ada fitur baru di platform Merdeka Mengajar tentunya Di antara bapak ibu sekalian ada juga yang sudah mempraktikannya Nah kali ini kita akan mencoba bersama bapak ibu sekalian fitur apakah itu Nah fitur itu namanya asisten guru Wah ini keren, seperti apa ini asisten guru Apakah ini robot yang ditancap di dalam PMM yang akan membantu kita Kapan saja bapak ibu membutuhkan informasi Bapak ibu bisa bertanya kepada asisten guru Atau kah ini mirip seperti helpdesk ya Atau pusat bantuan sebelumnya Yuk kita coba Caranya seperti apa Teman-teman masuk dulu di platform Merdeka Mengajar Nanti di tampilan depan ada notif seperti ini Diskusi dengan asisten guru Nah anda bertanya asisten guru menjawab Wah ini keren sekali ya Kalau fitur ini belum tampil di PMM ibu bapak sekalian Silahkan ibu bapak update dulu PMMnya ya Masuk di playstore bagi yang menggunakan handphone Lalu kalau disitu tertulis update maka klik update Berarti versinya masih versi lama Tapi kalau disitu tidak tertulis update Tulisannya adalah open atau buka Berarti itu ada versi baru Oke kita langsung klik Nah nanti tampilannya begini teman-teman Kita coba ya Nah tampilannya begini Butuh diskusi apa hari ini Asisten guru siap memberi ide Nah kita baca dulu ya Berikan alternatif ide pengejaran untuk mengenalkan bangun data Contoh ide kegiatan projek dimensi berkebenekaan global di SMA Nah Anda juga bisa ketik di bawah untuk diskusi topik-topik pendidikan lainnya Oke next langsung aja teman-teman Kita ketik di sini Jadi ini mirip seperti ibu bapak sedang chat ya Atau yang pernah menggunakan Apa namanya Platform-platform artificial intelligence Nah tidak kaget lagi mungkin kalau tampilannya seperti ini Nah Saya ingin tanya Misalnya Saya masih bingung tentang observasi kelas Ya terkait tentang fitur pengolahan kinerja Kita coba dulu ya Halo Oke kita kirim Nah ini teman-teman Oke Jadi seperti chat ya Halo apa Halo apa yang bisa asisten guru bantu hari ini Nah oke teman-teman lagi jawab Langsung ya Langsung ya Bantu saya Saya akan melaksanakan observasi kelas Tetapi saya bingung bagaimana cara membuat persiapan observasi kelas Bisakah Bisakah Dibantu Nah Jadi ketik saja seperti kita sedang bertanya kepada seseorang Nah oke kita kirim Kita lihat jawabannya apa Nah Nah langsung dikasih panduan nih teman-teman Siap Oke dia lagi mengetik Wah ini seperti chat GPT aja ya Atau Bing AI ya Keren sekali nih Seseorang Ya luar biasa Nah oke Siap Untuk membantu Anda dalam membuat persiapan observasi kelas Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan Mulai dengan mengisi dokumen persiapan Nah coba kita tanya Oke Bagaimana Cara mengisi dokumen persiapan Kita kirim Oke Kalau biasanya teman-teman mencarinya lewat pusat bantuan Nah Sekarang teman-teman bisa saja langsung Mengetik Sesuai dengan kebutuhan Tanpa harus melacak jauh-jauh Nah oke Ini dia sudah jawab nih teman-teman Kita baca dulu ya Oke Lagi mengetik Ya Kita lihat Siap Untuk mengisi dokumen persiapan observasi Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut Akses dokumen persiapan Pertama kali klik isi dokumen Nah ini tahapan-tahapannya Langsung detail Sahabat-sahabat sekalian Wah Cukup lengkap sekali Ya Oke Coba kita pindah ke fitur lain Ya Adakah ide Untuk Pembelajaran Berbasis Projek Ya Nah Kalau tadi kita fokus kepada fitur pengolahan kinerja Coba kita tanyakan terkait tentang fitur lainnya Coba kita kirim Nah Seperti apa jawabannya Kita lihat teman-teman Wah Keren Iya Siap Berikut adalah beberapa ide Untuk pembelajaran berbasis proyek Nah teman-teman Ini sudah dikasih Langkah-langkahnya Ya Nah Kita coba Tanyakan terkait PMM Apa yang terbaru dari PMM Wah Nah Ini ya Ternyata Bapak Ibu Anda mencapai batas diskusi harian Silahkan mulai diskusi Lagi besok Jadi ini ada batasannya Dalam suatu hari Ya Jadi kalau sudah melewati batasnya Besok bisa teman-teman Ulang kembali Kita berharap ini Terus di update Ya di upgrade ke Yang lebih luas lagi Sehingga teman-teman Bisa memanfaatkan Full ya Dalam sehari Nah Yang terpenting disini Ibu Bapak Yang ini Nah Asisten guru Bisa salah Selalu periksa lagi ya Nah Itu artinya Informasi yang diberikan Oleh asisten guru Kita perlu mengecek kembali Berarti fungsi kita juga Sebagai validator Itu harus berfungsi dan berperang Ya Jadi tidak serta-merta Informasi yang diberikan Itu Valid Tapi Setidaknya perlu kita Cek kembali Sehingga benar-benar Data yang diberikan Terkonfirmasi dengan baik Nah Bapak Ibu Demikian untuk tutorial ini Semoga terbantu Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dukun saya Dalam channel ini Agar saya terus menghadirkan Konten-konten Atau video-video Yang Bermanfaat Buat Bapak Ibu Sekalian Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax